Facebook resmi mengubah nama perusahaan Induk pada Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, menjadi Meta. Nama tersebut diumumkan langsung CEO Meta Inc., Mark Zuckerberg secara virtual dengan nama barunya, Meta berambisi untuk merealisasikan sebuah program yang akan mengaburkan batas antara dunia fisik dan dunia digital yang disebut dengan, Metaverse. Zuckerberg dalam pidatonya, menyampaikan bahwa perubahan nama tersebut menjadi salah satu bagian dari visi perusahaan media sosial untuk mengembangkan realitas virtualnya untuk masa depan. Meski perusahaan Induk berganti nama, platform media sosial lain seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp tetap mempertahankan namanya. Dengan visi masa depan, pihaknya ingin Metaverse akan menjangkau banyak orang. Tak hanya itu, ia ingin membantu memposting usaha perdagangan hingga mendukung pekerjaan bagi jutaan pencipta dan pengembang kerja. Dalam dekade berikutnya, Metaverse akan menjangkau 1 miliar orang, memposting ratusan miliar dolar AS perdagangan digital, dan mendukung pekerjaan bagi jutaan pencipta dan pengembang, kata Zuckerberg. Pihaknya pun disebut telah menyiapkan berbagai terobosan teknologi utama untuk bisa sampai ke Metaverse periode berikutnya. Akan ada 10.000 orang di Uni Eropa yang akan dipekerjakan untuk membangun, Metaverse. Perubahan besar dilakukan media sosial Facebook dengan cara mengubah nama perusahaan Induk secara resmi mulai, Kamis, 28 Oktober 2021. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!